Dan bagi laki-laki yang mau pergi Jumat Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan Yang pertama Sangat dianjurkan setiap laki-laki untuk mandi wajib Mandi dengan niat Solat Jumat Dan Lebih baik lagi Kalau dia Menggabungkan antar Mandi Jumatnya dengan mandi Jumatnya Jadi disunnahkan Kata sebagian ulama Adalah bergurungan biologis bagi suami istri yang halal Di pagi hari-hari Jumat Sehingga Sang suami menggabungkan niatnya pada saat mandi Dua mandi wajib Mandi Jumat sama mandi Jumat Itu beranjak daripada hadith Nabi S.A.W Ada hadith Nabi S.A.W Dariwayat Imam Bukhari Dari Salman Al-Farisi Dia mengatakan Bahwasannya Nabi S.A.W bersabda Tidak ada seorang Seseorang yang mandi pada hari Jumat Dan bersuci semampunya Dimana tidak akan disuruh mandi semaksimal mungkin Ya kita pakai sampo, pakai sabun, pakai wangi-wangian Kemudian berminyak Dengan minyak Maksudnya disini Dia pakai minyak Bisa bermakna minyak ini adalah Ada hadith Nabi S.A.W menjelaskan minyak rambut Sehingga rambutnya mudah untuk disisir Ada yang menjelaskan juga adalah Minyak atau sesuatu yang wangi Yang diletakkan di kepala Dan rambut pada saat mandi Dan dia mengoleskan minyak wangi terbaik dari rumahnya Dia punya minyak wangi Dia pakai minyak wanginya Kemudian keluar menuju ke masjid Dan dia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk berdampingan Maksudnya kalau masuk ke masjid Sudah penuh, sabun, jangan pisah-pisahkan orang Kecuali masih ada celah Di antara sabun Kemudian dia mendirikan sholat Sesuai dengan tuntunannya Maksudnya sholat tahiyyat masjid Karena dia masuk ke masjid Sunnahkan dia sholat tahiyyat masjid Lalu dia mendengarkan dengan sersama ketika imam berhutbah Melainkan diampuni dosa-dosanya Yang telah terjadi antara jumat tersebut Dengan jumat berikutnya Jadi ini menandakan juga Islam adalah akan membersih luar biasa Sampai-sampai Mandi Bersih Dan semaksimal mungkin dalam masalah ini Dia mandi, dia bersihkan, dia pakai minyak wangi, sisi rambutnya, rapi, segala macam Pakai baju yang terbaik Riwayat lain dan dia memilih baju terbaiknya Kemudian dia pergi ke masjid Kemudian dia sholat keluarga Kemudian dia mendengarkan khutbah Lalu dia sholat jumat Kecuali Dibersihkan dosa-dosanya Satu pokok Dibersihkan dosa-dosanya disini antara jumat tersebut Sampai jumat berikutnya Jadi satu minggu ke depan dapat membersihkan dosa Di dalam riwayat imam muslim terdapat tambahan tiga hari Jadi satu minggu Tujuh hari plus tiga hari Jadi sepuluh hari membersihkan dosa Hanya dengan mandi Pakai baju bersih Pakai minyak wangi Sisi rambut yang bersih Datang ke masjid Sholat jumat Dengan khutbah tidak bicara sama orang Maka ini akan mendapatkan Rampunan dosa Sebagai mana dalam riwayat Abu Hurairah Bahwasannya Nabi SAW bersabda Barang siapa mandi Pada hari Jumat Lalu berangkat Jumat Kemudian mendirikan solat semampunya Sebagian ulama mengatakan juga sunnah solat mutlak Solat mutlak ini Bapak ibu masuk Jumat masjid Kalau masih lama Jumat Kayak sekarang masih dua jam Sekian Jumat Maka Dia lalu solat dua rakat Dan dia solat lagi dua rakat Sampai menunggu Jumat Itu juga termasuk sunnah Maka Barang siapa mandi pada hari Jumat Kemudian keluar Masjid kalau dia solat semampunya Selanjutnya dia mendengarkan khutbah Atau imam Hingga khutbahnya selesai Kemudian solat bersama imam Nisya akan diampuni dosa-dosanya Antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya Dikambah lagi tiga hari Selamat menikmati Selamat menikmati